Terima kasih Dan perjalanan pun akan jadi lebih singkat Ya, memang perjalanan akan jadi lebih singkat Hidup anda juga akan jadi lebih singkat Ya, tentu hal ini sempat membuat heboh warga net maupun warga yang asli Tapi tidak perlu protes dulu, karena semua ini ada jawabannya Nah, hari ini saya mencoba menelaah persoalan ini agar kalian tidak penasaran lagi Tapi kenapa? Ya, tunggu dulu, gak putar dulu intronya Ya, postingan ini sempat viral beberapa waktu yang sangat lalu Bahkan postingan ini sampai di komentari sebanyak 24 doang Nah, ini sih bukan viral Tapi disini komentarnya benar-benar berbobot Ada yang komen Wah, ini kok gini? Kalau lurus kan enak, gak repot Ada pula yang komen Ini kepala proyeknya mana nih? Dan ada pula yang protes berkomentar paling relevan dipilih Sehingga beberapa komentar mungkin sudah difilter Ada komentar berkata Kalau lurus, gaya gravitasinya lebih banyak Dan sangat sulit untuk ditanjak oleh kendaraan Pelajaran IPA kelas 5 Waduh, pantas aja gue gak ngerti Gue kan baru kelas 4 Udah berapa kali tinggal kelas, dek? Ah, kalau dipikir-pikir Ya, pastilah para insinyur ini tidak membuat jalanan begitu saja Ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan Entah itu kemiringan tanah, kontur tanah, dan rumah warga Nah, kalau dilihat dari atas, memang jalanan ini tidak menanjak Tapi sebenarnya itu adalah perbukitan Ya, bisa sih dibuat jalanan langsung lurus menanjak ke bukit Tapi pasti mobil anda tidak akan mampu menanjak Berat, biar aku saja Aduh, aku gak bisa nanjak Berat Akun bernama ikal Akun bernama ikal Attehcapkonji menambahkan Dan ada orang yang hanya nyinyir tanpa tahu bahwa dia tidak tahu Karena memang dia belum tahu bahwa ada mata kuliah jalan raya 2 Alinemen vertikal dan horizontal Kecepatan rencana Radius tikungan Hitungan gaya sentrifugal di tikungan Jarak pengereman Belum juga mikir daya dukung tanah Mungkin atau tidaknya untuk dibangun jalanan raya di atasnya Waduh, rumit juga ya Gua kira cuma begini doang Terkadang pula kita melihat sebuah jalan raya yang datar Namun tetap dibuat berkelok Nah, itu bisa jadi karena kontur tanah di area tersebut terlalu lembek untuk ditanami tiang pancang Makanya harus digeser tuh ke arah lain Yang penting jangan terlalu jauh juga geserinya gimana sih Ya, tapi tentu pekerja proyek pasti tahu lah Di saat kita lagi asik-asik protes Eh, ada tuh yang malah mengambil hikmahnya Dia berkomentar Seperti kehidupan Tiada yang berjalan mulus Kita napas pun ada naik turunnya Kalau napas lurus, ya mati Yeh, siapa bilang Ini lagi Kenapa pula itu sirkuitnya dibuat berkelok-kelok Kenapa tidak dibuat lurus aja Buang-buang anggaran aja loh Abis gitu dia putar-putar tanpa tujuan lagi Yeh, ya tujuannya untuk menjadi yang terdepan lah Bogeng Tapi ya sudah lah Lah kalau dibuat lurus Apa nontonnya pada bubar Ini juga ular Kenapa nggak dibuat lurus aja Buang-buang anggaran aja nih Ini juga pisang Kenapa tidak dibuat lurus aja Pisang apa ini Ini juga Kenapa pula ini dibuat berkelok-kelok Kenapa tidak dibuat lurus Tidak! 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 Tidak!